Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Nah di sesi video kali ini kita akan membahas perihal UMKM Atau lebih spesifiknya untuk UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta Jadi kan di tahun 2022 itu full bagi UMKM yang omset menggunakan tarif final ya PP23 2018 Dan omsetnya tidak mencapai 500 juta Maka dia bebas PPH Nah sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana cara pengisian SPT tahunannya SPT tahunan UMKM yang bebas PPH Oke tidak berlama-lama mari kita simak ulasannya Nah bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru Pastinya perihal perpajakan Atas lonceng dan subscribe-nya diucapkan terima kasih Sekarang kita refresh dulu ya dasar aturannya Dasar aturannya saya sudah ada recap disini Coba kita UMKM deh UMKM Nah disini Omset 500 juta ya Nah ini Ini adalah pembahasan tentang PPT pribadi yang omset 500 juta tidak kena PPH Itu ada di undang-undang nomor 7 tahun 2021 Coba kita buka drive-nya ya PDF drive-nya Undang-undang nomor 7 tahun 2021 Di pasal berapa ini? Di pasal 7 ayat 2A Kita coba search Ini ya Kita coba search Nah ini ya undang-undang HPP nomor 7 tahun 2021 Kita coba search by 500 Tadi Tadi ini pasal 7 ya Pasal 7 Oke ini pasal 7 Teman-teman lihat Ayat 2A Nah wajib pajak orang pribadi atau UMKM Yang memiliki peredaran bruto tertentu Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 di atas Itu tidak dikenai pajak penghasilan Atas bagian peredaran bruto Sampai dengan 500 juta rupiah Dalam 1 tahun pajak ya Dalam 1 tahun pajak Nah Jadi kan jelas ya 500 juta itu tidak kena PPH Free Bebas PPH-nya Namun Banyak yang Apa Bertanya Bagaimana cara pengisian di SPT tahunannya E-FOM-nya Yang jelas ya E-FOM SPT UMKM-nya Karena Ketika kita meng-input 500 juta tadi Sebagai peredaran bruto Dia akan otomatis memotong PPH final sebesar 0,5% Dalam artian Berarti ketika kita Akan lapor SPT E-FOM-nya Atau 1770 UMKM Itu otomatis Harus bayar PPH Karena PPH-nya muncul 0,5% tadi Nah itu jadi pertanyaan Karena kan kalau berdasarkan aturan Itu free ya Free PPH Nih free PPH Tidak dikenakan PPH Jika Maksudnya di bawah 500 juta Namun ketika input E-FOM tadi Untuk pelaporan SPT tahunannya Itu muncul PPH-nya Jadi ada Apa Kita bisa lihat Ulasan ya Ulasan dari DJP Nah ini juga dari Refresh-nya D-DTC Jadi Untuk pengimputan Wajib pajak orang pribadi UMKM Omset sampai dengan 500 juta Silahkan konfirmasi Ke KPP Perdaftar Karena kan belum ada Petunjuk Jadi saran saya pribadi juga Ini kan masih Januari ya Terakhir kan Di bulan OP berarti Maret Ya Maret terakhir Nah silahkan Paling nggak Di Maret awal itu Kita harus udah lapor Maka di Februari Bisa sambil tanya-tanya KPP bisa Atau teman-teman Mungkin mau menunggu Hingga update Nanti pasti ada update Saya yakin Di e-formnya itu ada update Mungkin ada Kolom khusus Untuk pengimputan Insentif Ya Insentif PPH Jadi yang 500 juta Kebawa tadi Itu tidak dikenakan PPH Ini ya Jelas Karena memang Di bawah 500 juta Yang nggak kena PPH Dalam satu tahun pajak Karena nanti kita tunggu saja Atau teman-teman Mau Inisiatif Tanya ke AR-nya Atau ke KPP-nya Masing-masing Yang terdaftar Bagaimana cara lapornya Mungkin nanti Masing-masing KPP Ya berbeda lagi Biasanya Kebijakannya berbeda lagi Namun kalau mau menunggu Silakan Paling nggak Awal Maret Atau pertengahan Maret Itu kita harus sudah lapor Jangan sampai lewat Maret Jangan sampai ke April Baru lapor Jangan Mudah-mudahan Nanti ada perubahan Di e-formnya Ada kolom khusus Untuk pengimputan Insentif PPH Binal UMKM Omset di bawah 500 juta Oke sekian ya Semoga bermanfaat Nah mungkin Dari kalian yang mau Software ini Ini adalah Konsumsi saya pribadi Sebenarnya Jadi aturan-aturan Saya simpan disini Semuanya ya Dasar aturannya apa Di pasal berapa Tentang apa Nah ini drive-nya Jadi teman-teman bisa langsung Mengarah ke PDF-nya Langsung buka aturannya Bisa ya Seperti ini gampang Gampang banget Pakainya Caranya gampang Tinggal klik Deskripsi di bawah Itu ada Teman-teman cukup investasi Sebesar 99.000 rupiah Untuk selama-lamanya Karena digunakan selama-lamanya Dan ini akan saya update Hampir setiap hari Dasar aturannya ya Hampir setiap hari Saya isi update Untuk dasar aturan Sesuai Cash-case yang ada di lapangan Yang saya alami Oke sekian dari saya Semoga bermanfaat Ada kata yang salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh